Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu rama budaya salam kebajikan shalom saudara-saudara perangkat desa Indonesia perlu kita ketahui hari ini sihat tuas kovid semakin luar biasa terkait dengan itu kita berharap Hai bawa kawan-kawan semua selain menjaga diri juga mengambil peran penting dalam merangka mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 karena seperti yang kita ketahui varian COVID-19 sudah begitu beranikar agam dan semakin ganas bahkan hari ini dengan cukup satu untuk masker ternyata tidak cukup kita harus menggunakan masker rangkap dua karena yang harus kita sadari bersama bahwa ketika kita melindungi diri kita sama artinya melindungi keluarga anak istri orang tua kemudian kita juga sama artinya melindungi tetangga kita teman kita sahabat kita dan semuanya oleh karenanya sekali lagi Hai mari bersama-sama kita mengambil peran penting dalam rangka memutus mata rantai Hai penyebaran COVID-19 Hai selanjutnya saudara-saudara Hai kesempatan ini pula kami akan mencoba untuk mereview Hai perjuangan perangkat desa Hai dalam rangka meraih kita kita luhur kita dalam pengabdian di desa Kabupaten Tegal Jawa Tengah Hai kemudian dengan prakarsa beberapa orang berdiri berdiri organisasi yang kemudian kita kenal dengan persatuan perangkat desa Indonesia atau BPD pada awalnya Hai slogan kita adalah menuntut kejelasan status berhadap profesi perangkat desa Hai pada saat yang sama BPD juga berpikir bahwa pembangunan desa Hai merupakan bagian penting pula dalam pembangunan bangsa Hai yang akhirnya pada saat itu kita secara bersama-sama berdiri pilih pikir dalam padah persatuan perangkat desa Indonesia untuk mengajukan sebuah undang-undang yang kemudian dikenal dengan undang-undang desa Hai dalam organisasi Hai dalam kepemimpinan seorang Pai Tiro Siti kemudian mengambil langkah-langkah dalam rangka memujudkan cita-cita organisasi yang diundang-undang desa Hai dengan melakukan kegiatan agenda perjuangan baik yang berskala lokal dan berskala nasional yang berskala lokal tentu di berbagai Hai kabupaten dan kota yang menutupakan tanggung jawab penurus daerah Hai kemudian Hai untuk di level nasional tanggung jawab pengurus pusat di bawah kendali ketua umum pada saat itu saudara upai Tiro Siti dengan melibatkan seluruh pengurus yang ada untuk berjuang bersama Hai dalam rangka mencapai lahirnya undang-undang desa maka kegiatan organisasi dimulai mulai yang dinamakan Hai audiensi Hai dengan komisi dua DPR RI pada saat itu kemudian audiensi dengan komisi 2 DPR RI dan panjang NU bisa pada saat itu tentu dalam kegiatan ini kemudian berupa ya untuk menggapai dukungan dari seluruh partai politik Hai dalam kepemimpinannya Hai seorang upai Tiro Siti mendelegasikan tugas-tugas kepada seluruh potensi yang ada di organisasi untuk melakukan pendekatan-pendekatan baik itu politis Hai maupun pendekatan yang lainnya Hai mulai dari kita beraudensi dengan beberapa fraksi yang ada di DPR RI sekitar 2006 sampai dengan 2019 terus kita melakukan upaya-upaya dalam rangka kita meraih cita-cita itu Hai hingga kemudian Ayo kita juga melakukan audiensi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ada dua jenis audiensi yang kita lakukan yakni audiensi kegelegasi PPDI yang menemui beberapa fraksi DPR RI dan anggota DPR RI dan komisi 2 DPR RI sampai dengan meminta tanda tangan kepada seluruh anggota komisi 2 DPR RI tanda tangan yang berbutuhan untuk mendukung apa yang yang diperjuangkan oleh PPDI seorang Badri Rosidi begitu percaya dengan timnya dengan seluruh potensi yang dimiliki dalam organisasi itu sehingga tugas-tugas dapat dilakukan berbagi antara satu dengan yang lain cara audiensi yang di bawah anggota di biologis atau diplomatis dan menunjuk tim lobi ke berbagai komisi juga ke berbagai fraksi dan juga ke berbagai anggota DPR RI pada saat lain audiensi juga menggunakan pola demonstrasi ya ini mengerahkan massa nah dalam rangka mencapai cita-cita yang kita inginkan bersama kemudian pada saat ini kita juga PPDI melakukan lobby politik dengan menemui ketua-ketua umum partai yang selanjutnya ketua-ketua umum partai itu kita minta surat pernyataan dukungan terhadap lahirnya undang-undang desa di seluruh ketua umum partai kita kita ngopi kemudian kita minta dukungannya secara partai dalam bentuk surat ini adalah bagian dari upaya menyamakan persepsi terhadap pentingnya undang-undang desa kemudian dari apa yang kita lakukan sebenarnya poin yang kita ingin capai adalah sebuah regulasi atau sebuah produk politik dalam bentuk undang-undang yang itu berarti untuk konstitusi dalam rangka pembangunan desa bahwa pembangunan desa itu harus bicara utuh tidak boleh sepotong-sepotong di mana undang-undang desa kita harapkan dapat mengatur yang pertama tentang dana desa desa adalah sebuah wilayah yang memiliki pemerintah sama seperti negara yang juga memiliki cita-cita untuk memajukan desanya menyejahterakan masyarakatnya tetapi sebelum ada undang-undang desa desa tidak memiliki apa-apa karena desa lebih cenderung kepada sebuah pemerintahan yang sama sekali tidak ada alokasi dana yang dapat digunakan untuk membangun praktis pembangunan desa pada saat ini adalah pembangunan politik kenapa? bagi mereka desa yang memiliki komunikasi politik yang baik dengan partai-partai tertentu apalagi penguasa maka sangat dimungkinkan desa itu dapat pembangunan tapi bagi desa yang tidak memiliki kemampuan komunikasi politik maka pembangunan akan berjalan stagnan meskipun biasa yang terjadi pembangunan desa itu adalah suadaya masyarakat nah itulah kenapa kita atau PPDI menganggap sangat penting komunikasi dengan ketua umum partai politik karena kita harap para ketua umum partai politik dapat sepaham dengan apa yang diperjuangkan oleh PPDI sehingga ketika dana desa masuk ke desa secara otomatis desa akan berdaya kemudian setelah ada dana desa tentu penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa bahwa pemerintah desa itu terdiri dari kepala desa dan perangkat desa ketentuan undang-undang 32 tahun 2004 bahwa sekali lagi saya ulang pemerintah desa itu adalah kepala desa dan perangkat desa perangkat desa itu adalah kesekretariatan yang memimpin para kepala urusan kemudian perangkat desa yang lain adalah kepala dusun atau kepala wilayahan kewilayahan dan kemudian pelaksana teknis nah sistem ini tentu harus diperkuat karena kepala desa tidak mendapatkan gaji perangkat desa tidak mendapatkan gaji jadi pada saat itu yang beruntung adalah desa yang memiliki tanah bengkok jadi kepala desa dan perangkat desa itu pada saat itu gajinya adalah tanah bengkok sehingga pada saat perjuangan undang-undang ini diharapkan kepala desa dan perangkat desa mendapatkan gaji dari negara meskipun sudah punya tanah bengkok dimaksudkan penguatan sistem ini ketika kepala desa sejahtera perangkat desanya sejahtera sementara desa sudah punya dana desa maka dana desa dapat dipastikan akan jauh lebih aman dari upaya-upaya tak korupsi dan penyalahgunaan dana desa sehingga pada saat itu dalam lobby-lobby yang dilakukan oleh penurus PPDI di bawah kumando Ketua Umum by Tira City sudah terfokus bagaimana status perangkat desa dan bagaimana gaji kepala desa dan perangkat desa Nah, berhubung di desa ini juga ada kelembagaan ada BPD ada LPM ada RT ada RW maka diharapkan dari undang-undang ini juga dapat mengatur tentang keberadaan kelembagaan yang ada di desa yang kemudian kelembagaan di desa ketika sudah mendapatkan perhatian dari undang-undang maka jalannya ruda pemerintah desa akan sangat silerbis baik mulai pemerintahan sampai dengan kelembagaan jadi, itu yang kedua tentang penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa selanjutnya bahwa masyarakat pedesaan itu adalah masyarakat adat masih memiliki asas asal-usul yang merupakan peninjalan dari para leluhurnya yang harus tetap dilestarikan harus tetap ada maka undang-undang juga diharapkan dapat melindungi keberagaman akan asal-usul desa tersebut ya, sekali lagi undang-undang yang nanti akan lahir harus benar-benar bicara desa secara utuh tidak boleh ada yang tidak terperhatikan dalam undang-undang nanti nah itulah saudara-saudara sehingga perjuangan PPDI dalam pemandu Ketua Umum Ubay Tirasiti pada saat itu dan Sekjen Widi Hartono terus berupaya melakukan komunikasi intent kemudian DPR RI terkhusus Pansus RUU desa kemudian juga pemerintah kemudian juga para ketua umum partai politik itu yang kemudian kita sebut perjuangan dalam rangka lahirnya undang-undang desa nah itulah saudara-saudara sekilas nanti tentang kegiatan dan lain sebagainya tentu akan kita sampaikan di lain acara kita hanya ingin tidak melupakan sejarah bahwa hari ini setelah undang-undang desa ada sangat berbeda dari ketika belum ada undang-undang desa ketika sudah ada undang-undang desa setidaknya kepala desa sudah mendapatkan gaji perangkat desa sudah mendapatkan gaji masa jabatan perangkat desa sudah sangat jelas di undang-undang yakni 60 tahun tinggal kita akan segera berusaha untuk lebih menjejahterakan desa dalam arti keseluruhan baik masyarakat desanya pemerintah desanya lembaga desanya maka kita harus melanjutkan perjuangan yang pernah dilakukan oleh seorang Upaiti Roshidi sekian berapa bia mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu nama budaya salam kebajikan salam